Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penambahan jumlah hewan ternak yang terkonfirmasi positif penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kota Bandung masih terus bertambah Data terakhir DKPP sebanyak 6 kelurahan di 3 kecamatan terkonfirmasi terduga terinfeksi PMK Beberapa kelurahan yaitu Kelurahan Cisurupan dan Palasari di Kecamatan Cibiru, Kelurahan Bacip dan Sukahaji di Kecamatan Bacip, Kelurahan Caringin dan Cigondewa Kaler di Kecamatan Bandung Kulon Meski bertambah jumlah hewan ternak PMK, namun dari 48 yang sudah terpapar di babakan Ciparai, 31 ekor dinyatakan sembuh, sudah menjalani isolasi selama 14 hari Sementara untuk yang hewan ternak yang mati masih 1 dan yang dipotong bersyarat juga 1 ekor Barusan juga sejalan-barusan rapat koordinasi Pasirka yang pimpin salah satunya memang mengintruksikan Karena saat gas PMK skala kota ini sudah disangkan, sudah harus efektif mulai berjalanan Awalnya secara kewilayahan ini yang dimulai Karena sekarang banyak pedagang-pedagang kurban itu kan masuknya ke kewilayahan atau ke tempat-tempat yang ada di wilayah Jadi tadi diminta kewilayahan sama durah untuk memperketat dan sekaligus ikut memonitor dan memastikan bahwa hewan yang matuh itu hewan yang sehat Tadi dengan cara-cara teknis disebutkan Pihaknya berharap hal ini dapat terus diawasi agar tidak terpapar di kecamatan lainnya Antisipasi pun telah dilakukan di setiap kewilayahan untuk menerima hewan ternak yang telah memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH di setiap pengiriman Yuwana Kurniawan, Bandung TV